Intro Media asing ketar ketir timnas Indonesia kehadiran legenda Chelsea jelang Piala Dunia U17 2023 Media Malaysia corotin bantan pelatih Dortmund, sebut pemain Indonesia layak main di Liga Jerman Jelang Piala Dunia U17 2023, PSSI mempersiapkan squad U17 dengan serius Selain menunjuk Prima Sakti sebagai pelatih kepala, PSSI juga menunjuk Sion Theong serta pelatih Garuda Silek Dennis Wise untuk turut membantu Nah, kehadiran Dennis Wise rupanya menjadi sorotan media Vietnam, salah satunya media Vietnam yaitu Chanto Online Mengulas kehadiran legend Chelsea itu di timnas Indonesia U17 Nah, media Vietnam ini awalnya mengulas soal pemain muda Jepang yang digadang-gadang bakal menjadi wonder kid di Piala Dunia U17 2023 Yang bernama Gakunawata Di pihak tuan rumah, persatuan sepak bola seluruh Indonesia atau PSSI menyiapkan squad terbaik untuk bisa melawan tim-tim terkuat di dunia Bahkan PSSI sudah mengundang legenda klub Chelsea Dennis Wise dan pelatih tim mas Indonesia Shin Theong Untuk memilih pemain terbaik di tim U17 Indonesia, kata media Vietnam tersebut Ya, Indonesia sebagai tuan rumah, Piala Dunia U17 akan ditempatkan di Port 1 sebagai salah satu tim unggulan bersama dengan negara kuat lainnya Seperti Spanyol, Brazil, Meksiko, Jerman dan juga Perancis Sebelumnya, Bima Sakti disebut oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan diberi pendampingan Bahkan Direktur Teknik atau Dirtek yang baru nanti juga bisa saja mendampingi Bima Tim Nes Indonesia U17 akan berlagak di Piala Dunia U17 2023 setelah FIFA mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumahnya Mengingat kejuaraan ini cukup bergensi, tentu saja butuh persiapan yang matang Apalagi Piala Dunia U17 2023 tinggal menghitung waktu Yang tersebut akan berlangsung pada 10 November sampai dengan 2 Desember mendatang Dan salah satu payah PSSI agar bisa maksimal adalah memberikan Bima Sakti seorang pendamping antara Indra Shelfry atau Shin Taeyong Namun, Bima Sakti memilih keduanya Media Malaysia, soroti mantan pelatih Dortmund sebut pemain Indonesia layak main di Liga Jerman Juru taktik yang dimaksud adalah bos Persija Jakarta saat ini Thomas Doll Dia memang sempat menjadi pelatih Dortmund pada 2007 sampai 2008 Doll mulai dipercaya menukangi macan kemayoran sejak tahun lalu Awalnya dia memprediksi sepak bola di Indonesia biasa-biasa saja Namun setelah menyelam, dia menemukan bakat-bakat hebat di tanah air Media Malaysia Makan Bola menyoroti hal tersebut Mereka menulis berita berjudul Mantan pelatih Dortmund sebut bakat Indonesia layak tembus Liga Jerman tulis mereka Dalam artikel tersebut, Makan Bola tak lupa mencantumkan ucapan Doll mengenai kekagumannya dengan pemain Indonesia Pandangan saya tentang sepak bola Indonesia telah berubah Sebelum datang ke sini, saya pikir sepak bola itu biasa Tapi setelah datang ke sini, saya melihat banyak aksi bagus dan banyak pemain berbakat Kata Doll kepada Astro, Arena dikutip dari Makan Bola Rabu 5 Juli 2023 Ada juga beberapa pemain di sini yang bisa bermain di Liga Kedua Jerman, ujarnya Tomas Doll juga mulai dicintai pecinta sepak bola tanah air Musim lalu Persija dibawanya finish di posisi kedua kelas main Liga 1 Di bawah sang juara PSM Makassar Kini, Doll menatap Liga 2023-2024 dengan semangat baru Sayangnya, Persija gagal menang di laga perdana Karena ditahan juara bertahan PSM 1-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Pada hari Senin 3 Juli 2023 malam Dan di informasi bola yang terakhir, terkuak sudah Inilah calon lokasi TC Timnas Indonesia U17 di luar negeri Tanah para juara dunia Lokasi pemusatan latihan atau training camp atau TC Timnas Indonesia U17 di luar negeri Untuk persiapan piala dunia U17 2023 mulai terkuak Jerman menjadi kandidat kuat Tim Garuda Asia Menempa kemampuan sebelum berlagak di event akhbat tersebut Hal itu seperti disampaikan oleh Wakil Kutu Umum PSSI Zainuddin Amali Ya, dia menyebut Jerman dan Kotar Menjadi kandidat lokasi TC Timnas Indonesia U17 di luar negeri Yang U17 itu Jerman atau Kotar ya Kalau nggak salah, tanya pelatih sama Mas Bima itu kapan ke Eropanya Kata Zainuddin Amali di Jakarta pada selasa kemarin Ya, meski tidak memberi kepastian soal lokasi TC Timnas Indonesia U17 Jawaban Zainuddin Amali khususnya perihal Jerman Dipertegas oleh pernyataan anggota ESCO PSSI Arya Sinulingga Di konfirmasi terpisah, Arya enggan buka suara Perihal lokasi TC Tim Asuhan Timnas Lakti Namun, dia menyebut negara yang akan mereka sembangi adalah Eropa Ya, pokoknya habis seleksi kita ada TC sebulan sampai dua bulan di Eropa Kata Arya Sinulingga Jerman sempat diketahui bukanlah negara yang asing bagi PSSI Belakangan, Federasi Sepak Bola Indonesia itu telah resmi bekerja sama dengan Operator Kompetisi Sepak Bola Jerman Atau DFL Bahkan, kursi Direktur Teknik PSSI yang kini masih lowong pas ya ditinggal Indra Shelfry Yang beralih menjabat pelatih Timnas Indonesia U23 pun Di sebut-sebut bakal diisi orang dari negara yang sudah memendangkan empat trofi pilot dunia tersebut Training Camp di luar negeri merupakan salah satu upaya PSSI mempuka Timnas Indonesia U17 Yang hanya punya waktu kurang enam bulan sebelum tampil dengan status tuan rumah di Piala Dunia U17 2023 Selain itu, PSSI juga menegaskan keseriusan memburu para pemain keturunan dan menambah kekuatan Tim Merah Putih secara instan Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Setelah ditunjuk FIFA pada Jumat kemarin Mereka menggantikan Peru yang mundur karena masalah bencana alam Ya, Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember nanti Ajang ini bakal diikuti oleh 24 negara peserta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!